Selamat datang di channel Korotaka Ikujo, channel yang berhasil di video-video tentang matematika, tentang youtube, dan juga jika kesulitan mencari channel saya, tulis aja di Korotaka KU, R-O-T-A-K-A nanti akan langsung mencari channel saya di urutan yang ke atas, bukan mungkin paling atas di video saya yang ke-2118 ini saya akan membahas soal program linear ya, soal cerita ini soal ini jawabannya apa namanya, alur mengerjakannya itu banyak ya jadi baru pertama kali saya membuat ini, soalnya dulu itu saya males buatnya karena editnya butuh waktu banyak, ini saya buat karena ada permintaan minta dibuatkan video mengenai bab ini ya, yang membahas ini, nilai maksimum gitu ya kemudian soal cerita program linear seperti ini langsung saja kita bahas untuk mengerjakan soal ini, langkah pertamanya jangan baca semuanya jangan baca semuanya, langkah pertamanya jangan baca semuanya tapi baca bagian akhir dulu, bagian akhir yang kita baca nah disini yang kita baca ini, bagian akhirnya adalah ini ya, penghasilan maksimum yang diperoleh nah penghasilan maksimum itu berarti menjual sesuatu, supaya penghasilannya maksimum berarti menjual sesuatu nah disini yang dijual adalah rangkaian A dan rangkaian B rangkaian A dan rangkaian B berarti kita misalkan X nya itu adalah harga jual rangkaian A dan Y nya adalah harga jual rangkaian B jadi yang dibaca itu bagian akhir dulu gitu ya, bukan bagian pertama sampai terakhir, gak perlu gitu cukup bagian akhir dulu yang untuk menentukan X nya yang mana nah kalau sudah ditentukan X nya yang mana seperti ini, langsung teman-teman buat tabel 4 kali 4 nah seperti ini ya, 4 kali 4 ya 1, 2, 3, 4, jadi 4 kolom 1, 2, 3, 4, 4 baris 4 kolom, 4 baris tabel 4 kali 4 kalau sudah kita tuliskan saja X nya disini X nya disini, Y nya disini nah setelah X nya sudah ditulis seperti ini baru kita baca dari awal ya kita baca dari awal sebuah toko bunga menjual 2 buah rangkaian bunga sudah tidak perlu dimasukkan ya rangkaian A memerlukan 10 tangkai bunga mawar 10 tangkai bunga mawar berarti kita tulis mawar disini nah 10 tangkai bunga mawar untuk rangkaian A rangkaian A ke disini butuh mawar 10 berarti disini tulis 10 selanjutnya dan 15 tangkai bunga anggrek berarti kita tulis anggrek disini nah banyaknya ini ada 15 ya 15 disini karena yang dibahas ini baru rangkaian A selanjutnya rangkaian B memerlukan 20 tangkai bunga mawar rangkaian B B itu ini ya perlu 20 mawar berarti disini 20 dan 5 tangkai anggrek berarti 5 disini 5 tangkai anggrek 5 taruh disini nah jika persediaan bunga mawar 200 tangkai berarti mawarnya itu persediaannya ada 200 nah ketika disini ada kata persediaan jadi toko bunganya itu hanya punya 200 tangkai ya karena dia persediaannya hanya 200 dengan kata lain mawar yang dipakai ini itu harus kurang dari atau sama dengan 200 ya tidak bisa lebih karena dia hanya punya 200 tidak mungkin bisa memakai lebih dari 200 berarti nanti tandanya itu kurang dari atau sama dengan seperti ini nah bunga anggrek 100 tangkai nah anggreknya ada 100 ini juga kurang dari atau sama dengan karena dia hanya punya segitu ya tidak bisa menggunakan lebih banyak dari itu karena hanya memiliki itu nah selanjutnya rangkaian A dijual 200 ribu berarti rangkaian A ini dijual 200 ribu berarti nulisnya disini nah jual ini 200 ribu nah B dijual 100 ribu tulis disini nah tabelnya selesai gitu ya untuk yang ini tidak perlu ini tidak ditulis pun tidak apa-apa kalau disini memang tidak ada nah kalau sudah kita ubah ke model matematika seperti yang saya bilang tadi ya banyak sekali itu jawabannya nah ini setelah langkah ini kita masuk ke model matematika ya kita tuliskan seperti ini ya 10X tambah 20Y kurang dari sama dengan 200 agar lebih cepat teman-teman langsung sederhanakan saja ini semua ini nolnya bisa dicoret ya nah ketika nolnya sudah dicoret tinggal 1X itu ditulis X plus 2Y 2Y kurang dari sama dengan 20 nah masing-masing nolnya dicoret 1 kemudian yang kedua ini itu bisa dibagi 5 masing-masing dibagi 5 ya 15 dibagi 5 itu 3 ini dibagi 5 itu 1 ini dibagi 5 20 ya berarti 3X nah ini kan dibagi 5 3X plus ini dibagi 5 ke 1 ya plus Y kurang dari ini dibagi 5 20 nah seperti ini kemudian tambahkan ini ya X lebih dari sama dengan 0 Y lebih dari sama dengan 0 kenapa ada tambahnya ini karena kita membicarakan masalah uang ya harga jual itu uang dengan kata lain tidak mungkin kan membeli dengan harga min 30 tidak masuk akal membeli dengan harga 0 masih masuk akal artinya gratis menjual dengan harga 0 artinya gratis nah tapi kalau menjual dengan harga min 5 angka masuk akal jadi harus lebih dari sama dengan 0 ini lebih dari sama dengan 0 ini selanjutnya kita masuk ke maksimumnya apa namanya fungsi optimumnya ya berarti ini langsung saja ditulis FX,Y sama dengan nah ini ya 200.000 X ditambah 100.000 Y nah seperti ini penulisnya tulisannya ini namanya model matematika kalau ini tadi tabel bantuan kalau tidak salah namanya teman-teman bisa menamakan yang lain ini pemisalan ini pemisalan kemudian langkah berikutnya ini tabel bantuan kemudian model matematika nah karena ini sudah penuh ya saya tulis ulang ini disini saya tulis ulang model matematikanya seperti ini nah setelah model matematika kita lanjut ke grafik fungsi atau sistem berarti desa malineering itu grafiknya itu kita buat seperti ini kita tulis buat dulu sumbu X sumbu Y koordinat cartesio seperti ini sumbu X sumbu Y kasih O disini ingat ya teman-teman kalau misalkan mengerjakan soal seperti ini ininya sedikit saja sininya sedikit saja jangan gambar di tengah gitu nanti gak ada gunanya yang bagian ini bagian sini itu gak ada gunanya nanti karena ini kita hanya membicarakan di kuadran 1 kuadran positif hanya membicarakan di kuadran 1 karena kita membicarakan uang jadi gak mungkin sampai ke sini atau ke sini apapun sini pasti hanya di sini nah di sini kita masukkan dulu X lebih dari 0 Y lebih dari 0 kita pakai cara apa namanya kontradiksi ya jadi yang salah malah yang diarsir kita salah yang salah yang diarsir X lebih dari 0 Y lebih dari 0 kita arsir yang bagian sini ini untuk X lebih dari 0 Y lebih dari 0 langsung teman-teman langsung buat seperti itu selanjutnya kita cari mulai dari yang pertama dulu ya X tambah 2Y kurang dari sama dengan 0 kita cari X nya dulu ya ini kalau misalkan kita Y nya kita tutupi langsung ketemu X sama dengan 20 ya X sama dengan 20 karena Y nya tidak dibaca ya X sama dengan 20 berarti kita tulis di sini X nya 20 nah untuk Y nya kita X nya kita abekan ya 2Y sama dengan 20 berarti Y nya sama dengan 20 dibagi 2 ya 20 dibagi 2 itu 10 berarti Y nya 10 kita buat garis seperti ini nah kemudian kita cari arsirannya itu di sebelah bawah sini apa sebelah atasnya nah kita cek 0,0 berarti ini ya 0 kurang dari 20 ya 0 kurang dari sama dengan 20 0 kurang dari 20 0 kurang dari 20 itu kan benar nah ketika benar itu 0 nya ini tidak boleh diarsir berarti narsirnya harus ke atas karena narsirnya ke arah yang salah nah seperti ini selanjutnya kita masuk ke yang kedua ya yang belum kan hanya ini dan paling bawah kan nah yang kedua ini 3X tambah Y kurang dari sama dengan 20 nah kita cari X nya dulu berarti 3YX sama dengan 20 ya berarti X nya 20 per 3 nah 20 per 3 itu sekitar 6,6666 gitu ya jadi nulisnya disini tapi jangan nulis 6,6666 tapi tulis saja 20 per 3 ingat biasanya soal-soal seperti ini itu tidak dalam bentuk koma-koma tidak dalam bentuk koma-koma yang dalam bentuk koma-koma itu hanya biasanya itu statistik ini bukan statistik jadi biasakan pecahan gitu ya hasilnya dalam bentuk pecahan selanjutnya Y nah kita 3X nya kita buang kita tutupi jadi Y sama dengan 20 tulis disini Y20 kalau sudah tinggal kita tarik garis seperti ini sama seperti tadi ya kita masukkan titik O 0,0 ya 0 kurang dari 20 nah itu juga benar berarti 0 jangan diarsir lagi mengarsirnya ke atas lagi seperti ini ini berarti langkah yang keberapa ini ya tadi yang pertama itu pemisahan yang kedua itu tabel bantuan yang ketiga itu model matematika ini yang keempat langkah keempat ya langkah keempatnya ini grafiknya selanjutnya yang langkah yang terakhir langkah yang kelima langkah selanjutnya itu tabel fungsi optimum kita buat seperti ini ya titik kemudian kita masukkan FX,Y nya disini nah karena ini tadi sudah selesai FX,Y nya kan yang belum kita kerjakan mulai titiknya dulu titiknya ini ada 1,2,3,4 ada 4 ya 1,2,3,4 1,2,3,4 nah kita mulai dari yang paling sini dulu ya oh 0,0 kita tulis ini 0,0 selanjutnya mana dulu ini dulu apa ini dulu nah kalau ini itu 0,10 ya di sumbu Y 0,10 kalau ini 20 per 3,0 nah sedangkan yang ini ya itu tidak terletak pada sumbu X maupun pada sumbu Y berarti kita pakai eliminasi nah yang di eliminasi persamaan dari yang pertama dan kedua ini nanti diubah menjadi sama dengan ya saya bilang persamaan kalau ini kan persamaan kita ubah ke dalam bentuk persamaan kemudian di eliminasi nah agar semakin cepat teman-teman ya ini kita ubah ya ini kan 3 ini kok gak ada nah supaya ada angkanya ini ya berarti kita kalikan 3 saja berarti 3X tambah 6Y sama dengan 60 ya semuanya dikalikan 3 ini X kalikan 3 berarti 3X tambah tetap tulis tambah 2Y kalikan 3 itu 6Y 20 kalikan 3 itu 60 sama dengan ini aja jadi sama dengan sejangkanya bawah karena sudah 3X langsung saja kita tulis 3X tambah Y sama dengan 20 nah ini langsung kita eliminasi kita kurangi saja karena sudah sama-sama 3X nah 6Y dikurangi Y itu jadinya 5Y nah 60 dikurangi 20 itu 40 berarti Y nya tinggal dibagi saja 40 dibagi 5 40 dibagi 5 itu sama dengan 8 ya jadi Y nya 8 setelah Y nya ketemu 8 kita cari X nya untuk mencari X nya saya pilih yang ini X tambah 2Y sama dengan 20 teman-teman boleh pilih yang bawah ini ya 3X tambah 2Y sama dengan 20 itu boleh tapi saya pilih yang atas karena itu lebih mudah yang atas nah kita tulis X nya kan tetap ya ini nya nanti diganti 8 jadi seperti ini X tetap X tambah tetap tambah 2 tetap 2 Y nya diganti 8 ya karena sudah ketemu tadi sama dengan tetap sama dengan 20 tetap 20 nah 2 kali 8 itu sama dengan 16 ini itu yang diganti kemudian 16 ini pilih ruas menjadi min ya jadi 20 dikurangi 16 itu 4 jadi X nya itu 4 X nya ketemu Y nya ketemu kita tulis disini 4,8 ya X,Y 4,8 kalau sudah baru kita cari angka-angka ini ya X nya diganti 0 Y nya diganti 0 ya karena 0,0 X nya diganti 0 Y nya diganti 0 nah ketika ini dihitung berapapun dikalikan 0 hasilnya 0 berapapun dikalikan 0 hasilnya 0 maka hasilnya jika dijumlakan hasilnya tetap 0 selanjutnya ini kita masukkan 0,10 ya X nya diganti 0 Y nya diganti 10 ya ini X ini Y X nya 0 Y nya 10 ya berarti 200 ribu tetap tulis 200 ribu X nya diganti 0 ya tambah tetap tulis tambah 100 ribu tetap 100 ribu Y nya diganti 10 nah ketika ini dikalikan 0 maka tidak mempengaruhi kita abiskan saja tinggal kita kalikan ini ya 100 ribu kali 10 itu sama dengan 1 juta nah selanjutnya ini 20 per 3 koma 0 ya kita masukkan sama seperti tadi X nya diganti 20 per 3 Y nya diganti 0 nah seperti ini nah yang kali 0 0 ini tidak mempengaruhi jadi tidak perlu kita hitung tinggal hitung ininya saja ya 200 ribu kalikan 20 itu kan 2 kali 2 kan 4 tinggal 0 nya jadi 6 ya 0 nya kan 5 ini 6 berarti 4 juta per 3 disini 4 juta per 3 kalau sudah yang terakhir ini ya X nya diganti 4 Y nya diganti 8 nah seperti ini 200 ribu tetap tulis 200 ribu X nya diganti 4 tulis 4 ya tambah tetap tulis tambah 100 ribu tetap tulis 100 ribu Y nya diganti 8 tulis 8 disini kita hitung 200 ribu kali 4 itu 800 ribu 100 ribu kali 8 itu 800 ribu juga ya jadi 800 ribu ditambah 800 ribu itu sama dengan 1 juta 600 ribu nah setelah tabelnya selesai semua kita cari yang dicari tadi adalah maksimumnya ya maksimumnya pasti diantara 3 ini nah 1 juta dengan 1 juta 600 kan lebih banyak 1 juta 600 ya berarti ini tidak mungkin maksimum berarti maksimumnya antara ini dan ini nah 4 juta dibagi 3 ya 4 juta dibagi 3 itu sekitar 1 juta 300 ya 4 juta dibagi 3 itu sekitar 1 juta 300 nah ini 1 juta 333.333 ya koma 3333 sedangkan ini 1 juta 600 maka yang maksimum adalah yang ini karena ini 1 juta 300 ini 1 juta 600 yang maksimumnya berarti ini jadi jawabannya adalah 1 juta 600 ribu itu jawabannya jadi harusnya itu ada ada jadi disini tapi ini tidak muat tidak saya tulis ya tidak apa-apa teman-teman nanti buat kesimpulan sendiri jadi penghasilan maksimumnya adalah 1 juta 600 jadi kesimpulannya seperti itu harusnya ditulis disini nah teman-teman bisa ditulis selanjutnya kalau misalkan teman-teman mencatat ini di buku mungkin bisa dicatat kesimpulannya jadi penghasilan maksimumnya 1 juta 600 ribu nah kurang lebih demikian video saya kali ini intinya seperti yang saya bilang tadi itu materinya sangat banyak jawabannya sangat banyak sehingga dulu-dulu itu saya males membuatnya membuat materi ini yang terlalu banyak tapi karena ada permintaan yang saya turuti saja gitu ya materi ini saya buat gitu kurang lebih demikian video saya kali ini semoga bisa dipahami jika masih belum paham bisa ulangi lagi videonya jika masih belum paham ulangi terus sampai benar-benar paham jika materi ini terlalu sulit buat teman-teman pelajari dulu materi-materi dasarnya karena kalau tidak menguasai materi dasarnya akan kesulitan untuk mengerjakan ini jadi materi dasar yang perlu teman-teman kuasai itu adalah persamaan linear pertidaksamaan linear kemudian koordinat artisius kemudian substitusi itu ya itu yang perlu teman-teman kuasai dulu jika ada kesalahan dalam perhitungan pengucapan dan lain-lain mungkin saya kurang teliti sebagai manusia biasa harus dimaklumi jika mengalami kesulitan di materi ini maupun materi-materi yang lain juga boleh berikan komentar tangkapan dan juga pertanyaan kurang lebih demikian semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe share menjaga lonceng berikan komentar positif bisa suai video saya tonton juga video-video saya yang lain jangan komentar spam jangan komentar copy paste jangan komentar dengan link jangan komentar-mentar subscribe jangan komentar-mentar dikunjungi yang paling penting jangan melanggar peraturan youtube dan jangan mengajak melakukan pelanggaran youtube terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai selamat menonton